Tolong bales Viti, kalau ganti TPS harus remap ecu lagi gak? Pembahasannya, tolong. Oke, kalau remap ecu, terus ganti TPS. Gini, remap ecu itu, kalau di gue ya, karena gue gak tau. Karena gini temen-temen, gue ini remap ecu ini kan dari baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin 2023 baru mulai gitu kan. Dan gue langsung pake alat yang gue gunakan pada saat ini gitu ya. Dan alat ini, itu merubah base map, temen-temen. Ini gue kasih tau dulu. Merubah base map, ini sistem kerjanya ya. Merubah base map, temen-temen. Base map itu apa? Data yang ada di dalam ecu, temen-temen. Base mapnya itu dirubah. Setelah dirubah, kita flash, temen-temen. Kita flash, kita masukin datanya. Dan data base map ecu itu hilang, temen-temen. Jadi dia digantikan. Gitu, ini data standar. Kita ambil, kita rubah gitu kan. Debit bensinnya, demit bensinnya, gimana-macam. Duk kita rubah nih. Kita masukin flash, set. Jadi cuma tetap ada satu. Cuma ada satu data, temen-temen. Jadi tidak ditimpah. Ketika lo riset-riset ecu, mau manual ataupun clear DTC, temen-temen. Pake scanner, itu diriset-riset. Data gak bisa berubah. Kenapa gak bisa berubah, bang? Eh, lo datanya satu. Kalau abis diriset, tiba-tiba ecunya mati. Nah, itu berarti risetnya yang salah. Datanya berantakan. Gak bisa. Clear DTC itu gak bisa ngeberantak-berantakin. Data gak bisa, temen-temen. Gitu ya, kalau pakai alat ini. Gue gak tahu ada alat. Karena alat remap ecu itu banyak. Pada saat gue memilih alat remap ecu juga, itu banyak banget penawaran, temen-temen. Nih, bang, pakai yang punya gue. Udah gue kasih datanya nih, gratis. Lo tinggal pakai, tinggal nge-flash doang. Oh, bukan. Bukan yang begitu gue. Nih, bang, ada, bang. Ini datanya semua udah ada. Kalau misalkan ada yang remap ke lo, lo kontak gue aja, gue bantu. Oh, bukan. Bukan yang begitu juga. Gue mau alat, dan gue di-training. Gue diajarin. Dan datanya ini gue mau permanen. Kan banyak kejadian cabut aki, ilang. Kayak gitu kan. Di-riset, ilang, gitu kan. Itu kenapa? Ternyata gue ngobrol-ngobrol, itu ditambah, temen-temen. Jadi ditiban. Ketika cabut aki, ya dia ilang. Gitu. Karena base map-nya tetap ada. Kalau ini enggak, base map-nya digantikan, temen-temen. Kalau misalkan remap gitu. Kalau abis ganti sensor TPS, wajib remap lagi enggak? Ya enggak dong. Gitu. Lo abis R-RV-TB, abis itu kan ECU-nya di-riset. Biar apa? Biar dia ngeh lagi. Oh, udah nih. Udah enggak ada error. Gitu kan, temen-temen. Kadang-kadang kan ECU error, tapi di-riset dia normal lagi kan, temen-temen. Kayak gitu. Justru wajib setelah lo mau remap ataupun motor standar nih ya. Kita enggak usah bahas remapnya nih. Karena gini, gue udah jelasin tadi kan di depan, datanya enggak bisa diganti. Gitu, temen-temen. Kalau remap di gue, datanya enggak bisa diganti. Satu-satunya cara untuk kembalikan datanya standar, bawa lagi ke sini. Gue gantiin lagi data yang udah gue modifikasi, gue balikin ke yang standar. Kayak begitu sistemnya. Nah, ini motor standar ataupun motor yang udah di-remap, ECU-nya, temen-temen. Setelah service TB, gitu ya, kan sensor-sensor semua dicabut, dipasangin lagi. Itu clear DTC, temen-temen. Kalau pakai alat scanner, di-clear DTC. Atau kalau temen-temen yang pakai colokan, reset manual. Ya, reset lah. Biar ECU-nya nge. Karena kalau abis dicabut, sensor abis dicabut nih, motor dikontak, kan hidup. ECU tuh, oh, rusak, ada rusak nih, temen-temen. Ada rusak. Padahal kita cabut, kan. Rusak, rusak nih. Lu colok lagi sensornya. ECU punya historis, temen-temen. Punya historis, kalau dia pernah rusak, gitu. Nah, itu yang kadang-kadang bikin ada sedikit error, temen-temen. Nah, itu di-reset. Jadi, ECU kehilangan historinya. Dia kehilangan masa lalunya, temen-temen. Yang dia tahu, semua sensor dalam keadaan baik. Jadi, kalau lu mau remap setelah servis TB, sensor dicabut-cabut, reset. Biar apa? Biar ECU nge. Oke, semuanya dalam keadaan clear. Karena udah kita reset. Reset itu jadi reset, temen-temen. Kayak refresh, temen-temen. Kayak di-refresh, kayak gitu. Oke? Sama juga kalau misalkan injektor rusak. Lu ganti injektor. Abis ganti injektor, reset. Kenapa? Biar si ECU tahu. Oh, oke nih. Udah oke, gitu. Di-refresh, temen-temen. Oke? Jadi kayak gitu. Kalau misalkan, ini kan ECU standar ya, temen-temen. Yang gue bahas ECU standar ya. Dan ECU standar ini baru bisa Honda. Gue nggak tahu kalau misalkan pakai ECU Racing. Gitu. BRT, Racer. Gue nggak tahu, temen-temen. Karena itu di luar. Gue belum make up juga, temen-temen. Jadi gue bahasnya yang gue tahu aja. Kalau ECU standar, Honda di-remap, seharusnya kayak begitu. Mau lu reset-reset, kayak lu mau ganti aki, kayak mau lu cabut-cabut, kayak selama lu nggak ganti ECU. ECU-nya nggak lu ganti. Kalau lu ganti ECU kan, ECU yang baru itu kan punya data sendiri. Kayak gitu kan. Itu nggak akan hilang datanya. Dan akan tetap seperti itu. Nggak akan bisa berubah. Kalau misalkan abis remap, seminggu dipakai enak bang. Terus tiba-tiba berebet motor gue. Ada sensor yang rusak. TPS. Dan itu disebabkan bukan karena remap ecu. Tapi, memang umur TPS-nya aja. Kayak gitu. Oke? Untuk. TPS-nya aja.